Seru banget main Play-Doh dan tanah liat. Aku mau bikin patung keren. Yuh, enggak. Ini jelek. Aku butuh Play-Doh lagi. Nah, kali ini aku mau bikin mahakarya. Beres, yes. Enggak, ini juga jelek. Kayaknya aku emang gak bakat nih. Enggak, cuma butuh kerja keras. Taraaa, berhasil. Mahakarya yang pantas dipajang di museum. Oh, gadis tanah liatku sungguh cantik. Aku suka banget. Wah, ini lagi bikin apa ya? Wow, dia bikin Dewi dari tanah liat. Au, aku gak ngapa-ngapain kok. Dia patungku dan cuma milikku. Itu apaan di tanganmu? Ya ampun, itu bikinanmu. Parah banget. Penuh benjolan gak jelas. Ini jahat banget. Gadis tanah liatku kan gak pernah jahatin dia. Makan permen karet aja biar mood lagi. Aku harus bikin yang lebih bagus daripada patungnya Annie. Tunggu, aku ada ide bagus. Annie bakalan nyesel jahat sama aku. Pertama, aku butuh playdough pink. Cukup sejumput aja dan bulatkan kayak bola. Lalu, pipihkan dan ambil penggaris. Potong tepi playdough dengan penggaris. Lakukan pada keempat sisinya. Yang lurus ya. Sempurna! Udah keliatan bagus nih. Saatnya, ambil bungkus permen. Ini bakalan seru. Cukup buka sepotong permen karet. Tara! Kelihatan mirip banget. Nah, sekarang siapa yang bakal ketawa Annie? Tukar aja permen aslinya dengan playdough tadi. Lalu, bungkus lagi dan masukin ke kemasannya. Beres deh. Nah, saatnya nge-prank. Hei Annie, mau permen karet? Ini dia, permen karet khusus untukmu. Wah, kayaknya lebih segar dan kenyal. Wah, permennya dimasukin mulut. Yes! Dia makan permen karet malsu bikinanku. Gak sabar mau liat ekspresinya saat dia nyadar. Eww, gak beres nih permen karetnya. Ih, cici. Harus dikeluarin dari mulut nih. Kulepeh aja deh. Aduh, ludahnya pas di muka aku. Ih, ih, ih. Rasanya gak banget. Eh, ternyata bukan permen karet. Aku suka film. Hei, awas. Maaf. Aku mau naruh ini. Eww, tanganku penuh. Oke, gimana kalau gini? Shhh, kamu berisik. Oke, bisa kok bukanya? Kate, ribet banget sih kamu. Siniin. Selipkan sedotan ke tengah kotaknya. Terus tuangkan kentang gorengnya di sini. Jenius. Jenius. Iya, iya. Gampang kok. Makan kentang, minum soda. Makasih, Jake. Kate, bagi permennya. Kate, aku perlu makan permen. Kamu males banget sih, Jake. Tunggu. Aku punya ide bagus. Buka lebar burung kecil. Itu bisa dilakukan saat tidur di sofa, di bawah tangga, saat tidur di bioskop, dia makan dua. Bisa juga pas tidur diam-diam di toilet. Heran, film lagamurahan aja kok suka. Ada gosip apa ya hari ini? Tolong ya. Aku lagi nonton nih. Hmm, sensi banget sih. Buang-buang waktu aja. Bella, kamu kunyah keres banget sih. Serius? Lihat tuh gigimu. Bisa gak makan sambil tutup mulut? Aku gak bisa denger filmnya nih. Oh, sorry. Hmm, gak menghargai. Bukan salahku kalau ada popcorn. Seenggaknya masih ada soda. Ah. Bella, tolong yang tenang ya. Makasih. Aku gak bisa nyantai dikit. Ini anak berisik banget. Oke, udah cukup. Eh, dia tidur. Pasti gara-gara capek ngunyah. HP-nya dibiarin gitu aja nih. Sasaran bagus buat usil. Pertama, ambil selotip bolak-balik. Masih tidur? Masih tidur? Bagus. Hah. Tempelin yang kenceng. Popcornmu, putri tidur. Jangan lupa sodamu. Pegang erat-erat ya. Nah, tinggal kita jalanin aja. Mana ya kontak Bella? Hah? Popcornnya beterbangan. Oh, sodanya juga. Prank ini sukses besar. Kamu udah gila ya, Thomas? Sampai jumpa. Uh, mapel matik emang juara. Hei. Hati-hati dong kalau jalan. Desa Rabun. Mau cari ribut. Hah? Duh, semoga masih sempat makan deh. Hah? Ada apaan tuh? Kok Kevin jahat banget sih? Perlu kukasih pelajaran deh. Nimpuk balanya pake ini. Atau yang bikin lebih benjut. Gak usah pake kekerasan lah. Ngeprank aja kalau gitu. Siapin botol air. Tusuk pake pakupin. Sampai rata ngelilingin botol. Jadinya kayak gini. Liat kan? Kalau udah, cabut satu-satu. Bentuk lubangnya super kecil. Pas botolnya ditekan, airnya langsung muncrat. Rasa ini. Pergi sana. Julun. Hai, Kevin. Kubeliin air nih. Kevin gak bakal ngeh deh. Kalau botolnya bisa muncrat. Jia, kayak ngompol aja tuh. Tau rasa kan? Awas aja ntar kamu ya. Siapa nih yang bakal ngabisin dulu? Tuh, gua, ga, mulai. Bro, kasihin. Cepet tukur. Kevin curang. Awas aja. Kok semangkaku utuh lagi? Gimana bisa? Ingat baik-baik ya kalau mau ngeprank. Jangan remehin temenmu sendiri. Pantengin terus ya, biar tahu prank lainnya. Dengan satu gerakan mulus. Meja dapurnya bersih berkilau. Nah, mari kita belajar nanem pohon. Kalau ada taneman, ruangan jadi cakep. Taraaa. Wah, kotor juga ya. Yah, namanya juga berkebun. Adam, ini baru ku bersihin. Santai aja, bro. Tuh, bersih. Tanah ini mirip banget sama... Oh, permisi bentar ya. Untuk prank ini, ancurin muffin coklat ke mangkuk. Alusin supaya mirip tanah. Lihat sedotan ini? Di dalamnya ada jelly. Dan kalau dikeluarin, bentuknya kayak cacing asli. Kenyal-kenyal gitu. Masukin yang banyak ke mangkuk. Emang serial kita abis, bro? Cobain aja. Enak kok. Sip. Jatahku lebih banyak. Sedikit sentuhan di sini. Dan satu goresan di sini. Para hadirin, saya menemukan obat flu. Waduh. Woy. Tinggal gambar yang baru sih. Kurang asem. Mau ku ancurin aja lukisan dia. Kayaknya tinta ajaib ini bisa ku pake. Tenang, bro. Gak apa-apa kok. Eh, tanganmu kotor. Kabur. Jangan kabur. Wow. Haha. Gak permanen kok. Lihat. Hampir aja kuajar kamu. Oh, giliran tuh sekarang. A-N�. cing. A-N�. Terima kasih telah menonton